Hai Moms, perkenalkan saya Anissa Muna, saya adalah certified prenatal dan postnatal trainer dan kali ini saya akan mengajak Moms untuk melakukan peregangan sebelum tidur. Seperti yang Moms ketahui, kalau trimester 3 kan kita sudah susah ya, mau tidur gerak kanan kiri sudah tidak enak. Nah, dengan peregangan ini kita dapat membantu untuk mereleksasikan otot-otot dan bikin kita lebih rileks sehingga tidur kita lebih nyaman. Yuk kita mulai! Baik Moms, pertama-tama satukan kedua kaki Moms sebisanya aja ya, habis itu tangannya sekarang dibawa ke samping seperti kita membuat huruf set. Dari sini kita tarik nafas yang panjang dari hidung dan buang nafas melalui mulut seperti kita bilang shh. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Pada saat exhale, pastikan perutnya itu juga mengencang. Sekali lagi, inhale. Exhale. Sekarang satukan kedua tangan di atas, satukan kedua telapak tangannya, bikin seperti bentuk pohon. Dari sini kita tarik nafas yang panjang dari hidung, lalu buang ke samping. Balik ke tengah. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Tangannya maintain tetap lurus di atas. Sekali lagi. Oke, buka ke samping. Sekarang kakinya boleh dibuka sedikit. Sekarang kita masuk ke shoulders ya. Kita meng-roll ke belakang, pumpsnya menghadap ke depan. Oke, 8 kali yuk. 1, 2, 3. 1, 2. Pelan-pelan aja. 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Sekarang bawa ke depan. And 1, 2, 3. Bawa shouldersnya ke atas. And 5, 6, 7, and 8. Satukan kedua tangan. Pumps menghadap ke bawah. Kaki buka lebih lebar lagi dari your shoulders. Now, inhale. Exhale, bawa ke depan. Nah, yang mams perlu ketahui. Kalau kita sedang hamil, terutama sudah usia trimester 2 ataupun 3. Kita tidak boleh nge-twist badan kita. Jadi, kita cukup bawahnya serong aja. Perut itu masih menghadap ke depan. Jadi, jangan melakukan gerakan twist sampai badan kita all the way looking to the other side. Kita mulai. Pump ke bawah. Tarik nafas. Buang nafas. Bawa ke depan. Tarik nafas. Buang nafas. Serong aja. Sekarang bawa ke atas tangannya. Ini, inhale. And bawa ke depan. Exhale. Dua lagi. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. And exhale. Inhale. Bawa ke depan. Exhale. To the other side. Again. One. Two. And three. Balik ke posisi depan. Tangan dibuka ke samping. Palms menghadap ke depan. Sekarang palmsnya di twist flip back menghadap ke belakang. Ya. Dari sini kita tarik nafas. Dan buang nafas. Satukan kedua tangan di belakang. Oke. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Satu lagi. Inhale. And exhale. Sekarang tangan tahan di belakang. Aku akan mencontohkan dari bagian samping. From this position. Kita tarik nafas yang panjang. Dan buang nafas. Turunin badannya. Sehingga menjadi rata meja. Jadi kita tidak perlu melengkungin upper body kita. Tapi tetap tegak dengan tangan. Put together back here. And then pandangan lurus ke arah matras. Tarik nafas. And buang nafas. Jaga upper body-nya. Tarik nafas. And buang nafas. Sekali lagi. Inhale. And exhale. Good job. Dari sini moms. Lepas aja tangannya. Biarin peradaran darahnya. Aliran darahnya. Flowing. Kepala sekarang pelan-pelan ditundukan. And three. Lengkungin upper body-nya. Two. Semakin rendah. And touch the floor. Good. From here now. Inhale. And exhale. Inhale. And exhale. One more time. Inhale. And exhale. Slowly go up. Sekarang kita bawa badan kita turun ke bawah. Tekuk kedua lututnya. Pelan-pelan turun. Jatuhkan kedua tangannya. And lututnya. Sekarang kita mundur sedikit ke belakang. And masuk ke posisi tabletop. Jadi di posisi ini namanya posisi tabletop ya moms. Posisi meja. Berarti kalau meja upper body-nya itu ya spine-nya tulang belakangnya itu lurus. Tidak melengkung. Kalau kayak gini namanya melengkung. Kalau gini lurus ya. Maintain untuk sejajarkan siku, siku, bahu dan juga pergelangan tangan. Jadi tidak maju ke depan ya. Dari posisi ini sekarang kita tarik nafas. And then kita buang nafas. Dorong bokongnya ke belakang. Sebisanya aja. Yes. And then inhale. And exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. And exhale. Balik ke posisi tabletop. Sekarang luruskan satu kaki ke belakang. Ini anggapnya ada seperti dinding di belakang kita dan kita mau press. Jadi rasakan betisnya kita itu ke stretching. Kan kita kalau jalan suka gak enak ya. Sekarang gampang kesemutan. Nah ini dapat membantu untuk menghilangkan atau mencegah terjadinya kesemutan-kesemutan mom. Jadi digerakin aja. Lanjut terus. Lima lagi. Satu. Dua. Tiga. Empat. Satu lagi. And lima. Yes. Good. Ganti sisi satunya. Kita mulai. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tiga lagi. Enam. Tujuh. Dan delapan. Oke. From this position. Kita duduk. Luruskan kedua kaki ke depan. Bawa kedua tangan di atas lutut. Tarik nafas yang panjang. And buang nafas sebisanya aja dijalankan. Yang kita harus maintain adalah posture. Upper backnya. Jangan melengkung tapi tegak. Jadi tegak pandangan hadap depan. Yes. Tahan di posisi ini dan nafas. Satu lagi. Oke. Sekarang kita mulai relaksasi. Boleh dipejamkan aja matanya. Tarik nafas yang panjang. Busungkan dadanya. Dan buang nafas bawa ke depan. Kita akan merasakan di area inner thighs. Paha dalam. Tahan di sini. Tiga nafas. Satu. Dua. Tiga. Balik lagi duduk. Inhale. Busungkan dadanya. Exhale. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Sekarang pegang perutnya. Mams. Sambil dalam hati atau sekarang boleh ngomong afirmasi positif kepada bayinya. Ajak bayinya untuk tenang dan saatnya tidur. Sekali lagi inhale. And exhale. Satu. Dua. Dan tiga. Oke. Inhale up. And exhale. Nah gimana mams setelah melakukan peregangan ini? Apakah jadi bikin mams pada lebih relax? Atau ada pada saat lagi gerak tadi babynya nendang-endang kayak babyku? Anyway. Aku harap mams senang. Badannya lebih relax. Terus bisa tidurnya nyak deh abis ini. Jangan lupa juga kalau suka video ini share dan juga komen ya. Menurut kalian, kalian rasanya gimana? Share ke aku. Oke. Thank you so much. Kita bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.